Intro Seperti umumnya cerita mengenai orang sukses, Richard Montanes, tokoh dalam film ini, berasal dari keluarga yang susah, imigran Meksiko pekerja perkebunan anggur. Kondisi sulit bagi Richard, makin lengkap dengan galaknya sikap sang bokap yang pemabuk itu kepada anak-anaknya. Sebagai kaum minoritas di negara para bule, Richard Montanes yang akrab dipanggil Ritchie ini sudah mengalami perundungan sejak kecil. Burrito kacang bekal makan siangnya dikempelang oleh pereman sekolah karena mengandung kacang merah yang dianggap sebagai makanan sampah. Esok harinya, maknya Richard membekalinya lagi dengan burrito, dua bungkus sekaligus sekalian buat modal ngerayu cewek teman sekolah. Makanan itu berhasil memikat cewek incaran yang membuat para pereman jadi penasaran dengan bekal yang ia bawa. Seorang teman kemudian ia minta untuk icip-icip dan ia pun langsung terseponang. Si pereman jadi penasaran, otak bisnis Richard jadi langsung jalan, 25 sen perbungkusnya. Walhasil, esoknya ia pun jadi kebanjiran pesanan burrito ke sekolah dan di umur yang celik itu, Richard sudah menjadi seorang pebisnis yang sukses. Uang yang ia kumpul, kini sudah cukup untuk beliin coklat cewek pujaannya. Dengan pede, Richard pun pergi ke toko terdekat. Melihat ada bocah Meksiko yang bawa duit kepokan mengundang curiga aparat setempat. Richard disangka sebagai perampok ulung. Bocil yang polos ini pun akhirnya diringkus dan diperlakukan seperti seorang kriminal. Tahun 60-an itu, para imigran Meksiko masih dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka ini masih dicap dan identik sebagai kaum kriminal. Orang jika diperlakukan sebagai kriminal, maka ia akan menjadi seorang kriminal. Dan itulah yang terjadi dengan Richard Moncanes. Tahun itu, di dekade 70-an, Richard remaja sudah biasa dengan gerbegan polisi. Richard remaja dengan rambut gondes dan kumis bab pelangnya sudah tergabung dalam gangster cilik penjajah narkoboy. Richard dan Judy ceweknya sejak SD itu, mereka berakhir jadi pasangan seias sekata. Karena gaulan mereka yang terlampau bebas, suatu hari akhirnya Judy pun tektung. Dan disinilah hidup Richie berbalik 180 derajat. Judy menyadarkan Richie bahwa ia harus segera berubah. Sejak saat itu, Richie jadi ga respon kalo teman gangster ngajakin buat hangout. Waktu maju ke tahun 1982, Richie dan Judy telah menikah dan mereka sudah memiliki dua orang anak. Richie masih kerja serabutan sebagai tukang servis elektronik, namun kerjaannya masih jauh dari predikat handal. Akhirnya keluarga ini harus mengandalkan gaji Judy yang bekerja sebagai penjaga toko yang mana ga cukup untuk membiayai hidup dua orang anak. Hidup mereka morat marit. Di waktu kosong, sementara Richard modar mandir cari kerjaan, Judy nongkrong di pinggiran jalan berjualan kulit lumpia. Karena kepepet, Sully ngasih makan anak, Richard akhirnya balik ke rumah orang tua yang sebetulnya ia sangat males ketemu dengan ayahnya. Benar saja, karena di rumah orang tuanya itu, ia pun malah habis diomelin. Pusing mendengar ocihan sinis bokapnya, Richard bagi keluar menemui teman lama, teman masa puber remaja waktu masih jualan narkoba. Richard ingin balik jadi seller narkoba. Namun ternyata, Tony Romero, sang ketua geng, melarang Richard untuk balik turun ke jalan karena kasihan sama keluarga. Tony ini ternyata sudah sama-sama insyaf dan dia kini bekerja di pabrik makanan. Tahu soal hal itu, Richard pun minta dibantukan cari kerjaan, mumpung ia punya orang dalam. Tony menyuruh Richard untuk bawa lamaran ke tempat kerjanya. Esoknya, Richard pun datang ke pabrik makanan tersebut, yang mana pabrik ini ternyata adalah perusahaan Frito Lace, produsen makanan ringan, yang mana diantaranya adalah Cheetos, Lace, dan Doritos. Di sana, untungnya Richard tidak langsung ditolak, namun disuruh untuk mengisi form aplikasi yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan. Merasa bingung dan gak pede mengisi form tersebut, ia pun pulang untuk mengisinya di rumah saja. Di rumah, pada akhirnya yang mengisikan form tersebut adalah istrinya. Dengan pede sang istri, mengisi kolom alumni sebagai lulusan SMA Santo Bernardus, padahal si Richard ini gak pernah nyampe bangku SMA. Juri yakin bahwa orang kantor pasti gak akan tahu. Esoknya, dengan berbekal form yang telah isi, Rich pun langsung dihadapkan kepada manajer Human and Resource yang ternyata adalah alumni SMA Santo Bernardus Betulan. Rich yang gak pinter ngebul ini akhirnya ketahuan bahwa isian formnya asal-asalan. Pak manajer hendak langsung cabut, namun Rich memohon agar ia diberikan kesempatan. Melihat bahwa risiko terburuk dari posisi seorang tukang bersih, cuma matahin tokat pengepel, akhirnya pak manajer pun menerima Rich masuk kerja karena ia tahu bahwa buruh Meksiko ini rata-rata pekerja keras. Esoknya, dengan semangat, Richard menyetrika seragam kerja Frito Lace yang sudah diberikan. Bagi kaum imigran seperti mereka, sudah bisa kerja di perusahaan besar saja, sudah jadi kebanggaan tersendiri, meskipun cuma jadi tukang bersih-bersih. Rich kemudian dibawa keliling lokasi pabrik, dimana di sana, lautan makanan renyah favorit ini dibikin dan dikemas. Rich sangat antusias melihat fasilitas pabriknya yang besar itu, apalagi karena ia sangat minat dengan permesinan. Rich menjalani hari-harinya dengan semangat dan tidak lupa untuk menengok cara kerja mesin yang dilihatnya begitu mutahir dan modern. Suatu waktu, ia bertanya kepada seorang operator mesin yang malah menyuruhnya untuk gak banyak bacot. Darah gengstanya seketika mendidih, namun sebagai perman insap, ia bisa menahan diri tidak meladeni kejulidan pegawai kelas atas itu. Suatu waktu, saat lagi bersih-bersih, Rich akhirnya ketemu dengan seorang operator yang berkulit hitam. Namanya adalah Clarence Baker. Seperti biasa, Rich pun langsung mengumbar kekepoannya soal mesin dan untungnya Mr. Baker ini yang pegawai senior gak sejulit pegawai muda. Clarence bilang bahwa ia pun mengerti mesin dari belajar autodidak saja. Rich pun jadi semangat untuk terus bertanya. Namun ketika momen asik itu masih berlangsung, Tony kemudian datang dan menyela pembicaraan. Ia memintakan maaf karena kelakuan lancang teman hombre-nya ini. Di kantin, Tony memberikan penjelasan bahwa pegawai rendahan seperti mereka gak boleh sembarang bicara dengan pegawai kelas atas kalau ingin posisinya aman. Tentang seorang Clarence, dia ini seorang operator mesin terbaik di perusahaan, yang paling senior di antara semuanya. Namun sampai 15 tahun berkarir, ia gak juga naik jabatan sebagai plan manager. Kemungkinan karena masalah rasis. Mendengar hal itu, Rich malah semakin berniat untuk belajar kepada Clarence. Meskipun bersyukur sudah bisa diterima kerja sebagai tukang bersih, Rich gak mau selamanya kerja bersihin mesin. Suatu waktu, ia pun ingin naik pangkat, naik ke puncak seperti Roger Enrico, CEO PepsiCo yang berhasil membawa minuman ringan Pepsi, menyaingi Coca-Cola. Perusahaan Frito-Lay ini kebetulan masih berada di bawah perusahaan holding Pepsi Company. Maka dari itu, hari itu ia pun menyogok Clarence dengan makanan spesial khas Meksiko. Clarence rupanya mengerti aspirasi Richie yang suatu hari ingin naik harkat, maka dia pun mulai mengangkatnya sebagai murid. Tiap hari selagi bersih-bersih, Richie tidak lupa bertanya soal permesinan dan Mr. Baker selalu memberikan jawaban. Kedua orang ini makin lama makin akrab. Saking semangatnya belajar, Richie rela datang paling awal dan pulang paling telat demi mendapatkan les tambahan dari Clarence. Saking rajinya, ia pun terpilih jadi employee of the month. Namun ternyata jalan hidup tidak semulus yang diharapkan, karena ketika Ronald Reagan menjabat Presiden Amerika, resesi ekonomi pun melanda negara tersebut. Alih-alih naik pangkat, Richie malah harus bersyukur masih bisa bertahan ketika Frito-Lays harus melakukan perampingan jumlah pegawai. Selama kurun waktu 8 tahun itu, sampai tahun 1992, Richie masih harus puas jadi tukang bersih mesin pabrik. Sebisa-bisa, para pegawai kelas bawah imigran Meksiko ini harus bisa menikmati yang mereka punya, meskipun jam kerjanya makin dibatasi. Karena kekurangan pegawai, Richie merelakan diri untuk membantu kerja divisi yang lain. Ketika sedang ikut melakukan distribusi barang, ia melihat bahwa pembeli produk Frito-Lay hanya orang kulit putih saja dengan rasa yang itu-itu saja. Perusahaan besar ini tahun itu kondisinya makin sekarat karena penjualan yang makin menurun akibat resesi ditambah akibat persaingan dengan munculnya produk dari Nabisco dan Eagle Snacks. Roger & Rico sampai stres dibuatnya. Saking paniknya, ia pun kemudian membuat sebuah video motivasi yang harus diputar di depan semua para pegawai. Dalam video ini, Roger & Rico meminta agar para pegawainya mau untuk bersabar dan memotivasi mereka agar berpikir seperti CEO memberikan masukan kepada pihak perusahaan. Di kantor cabang California itu, hanya Richie yang menonton video tersebut. Ucapan Roger & Rico sangat menggugas semangat Richie, kalimat yang menyatakan untuk mencari kesempatan di antara kesempitan. Siang itu, Richard menjeput anaknya pulang sekolah. Ia kemudian kaget ketika melihat salah seorang anaknya sudah muncul dalam keadaan bonyok. Anak ini ternyata habis berantem dengan anak yang mengatainya sebagai orang Latino. Sementara itu, adiknya sendiri yang masih bocil malah gak peduli. Dia malah bangga punya darah Meksiko karena dia suka makanan-makanan Meksiko bikinan emaknya seperti taco, burrito, asada, dan yang lainnya. Untuk menghibur anaknya, Richie kemudian mengajak mereka jajan elote, jagung bakar khas Meksiko yang dilumuri bumbu pedas. Si bocil ini ternyata malah suka dengan pedasnya elote meskipun panas namun tetap nikmat dan menggairahkan. Di situ, Richie baru sadar bahwa mereka, warga etnik Latin, memang pada doyan makanan pedas. Jagung berlumur bumbu pedas ini telah memberinya sebuah inspirasi. Pulang-pulang, Richie sudah muncul dengan sebuah ide yang bikin Judy jadi senewan. Richie berniat untuk membuat sampel sebuah snek berbumbu pedas yang niscaya akan bisa menyelamatkan perusahaannya sekaligus pekerjaan mereka. Judy, ia suruh untuk meramu bumbu tersebut. Esoknya di kantor, Richie menyampaikan ide tersebut kepada Clarence. Ia yakin bahwa produk pedas ini akan laku keras dan pada akhirnya akan menyelamatkan pekerjaan mereka. Richie gak butuh Clarence untuk bilang kepada Roger Enrico, ia hanya minta izin untuk membawa pulang beberapa kresek produk mentah untuk ia racik di rumahnya. Richie mau bikin sampel dan nantinya ia akan menyuruh semuanya untuk mencicipi langsung, seperti dulu ketika ia bikin para preman SD jadi ketagihan mesen burrito. Untuk memberikan rasa yang otentik, Richie dan Judy berbelanja bahan rempah di toko orang Meksiko. Segala jenis percabean mereka sikat untuk dijadikan bahan eksperimen. Seringkali Richie harus bolak-balik untuk membelikan cabai pesanan Judy. Ketika sudah jadi, si bocil yang mereka suruh sebagai tester. Riset untuk membuat rasa pedas ini sebatulnya sudah dilakukan oleh tim RD Frito Leis, namun yang mereka racik adalah bahan kimia sejenis essence. Mereka tidak meramu langsung bubu sedap itu dengan bahan rempah yang asli, seperti yang dilakukan oleh keluarga Meksiko ini. Richie dan Judy melakukan eksperimen itu berulang kali, sampai akhirnya sang bocil mulai ngunyah dan ngunyah lagi gak berhenti-berhenti. Suatu hari, pabrik mereka melakukan lagi PHK pegawai. Richie merasa bahwa kini sudah waktunya untuk ia beraksi. Ia pun memberanikan diri, menyampaikan idenya itu kepada Lonnie, sang plan manager, dan meminta agar ia menelpon langsung Roger Enrico. Sang manajer menolak Richie, mana mau seorang CEO mendengar ide dari tukang ngepel. Kesel karena merasa disepelekan, akhirnya Richie pun bertindak sendiri. Malam ketika yang lain sudah pada pulang, ia menyelinap masuk kantor manajer dan menyalin nomor telepon CEO perusahaan mereka. Esoknya dengan sembunyi-sembunyi, Richie menelpon kantor presiden PepsiCo dan diterima oleh sang sekretaris yang kaget ada pegawai rendahan berani menelpon presiden perusahaan. Richie bilang bahwa ia punya solusi untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Untungnya saat itu, kondisi perusahaan lagi goyang, hingga sang sekretaris pun jadi gak ada power untuk bersikap Jumawa. Melihat pak bosnya yang gak begitu sibuk, ia pun menghubungkan Richie dengan telepon di ruang atasannya. Bicara dengan Mr. Roger Enrico, Richie to the point bahwa ia adalah seorang Meksiko, dan sebagaimana orang Meksiko lainnya, mereka sangat gemar makan snack. Namun mereka ini selalu melumurinya dengan saus pedas tapatio. Etnik mereka sangat doyan rasa pedas, mungkin seperti di kita yang saat mengemari bakso mercon dan seblak. Ia bilang bahwa dirinya sudah bikin bumbu sendiri yang bisa ditabur ke Citos, Fritos, maupun Doritos. Ketika tahu bahwa si Richie ini terdorong karena menonton videonya, Roger Enrico pun memberikan tangan terbuka untuk menerima kiriman sampel Richie. Paket sampel itu pun dikirimkan, dan Roger Enrico dibuat blown away oleh kegarangan pedas ala Meksiko pada Citos produksi pabriknya. Namun ternyata ia sendiri malah jadi ketagihan. Tidak menunggu lama, Roger Enrico pun langsung menelpon Richard. Ia bilang bahwa ia sangat tergugah dengan inisiatif Richie. Dalam dua minggu ke depan, Roger akan berkunjung ke pabrik cabang ranco Cukangonga. Dia berharap nantinya bisa mendengar lebih ide dari Richie. Kabar mengenai kedatangan bos besar untuk mendengarkan ide dari seorang pegawai kelas bawah langsung bikin heboh jajaran petinggi di pabrik Pritoles. Di lokasi kerjaannya sendiri, Richie pun dimerahi plan manager karena telah melanggar hirarki komando. Tidak sepantasnya Richie bicara langsung kepada bos besar. Apalagi soal ide rasa baru yang akan banyak memakan biaya research and development. Richie didamprat karena berpotensi akan membuat sebagian pegawai kembali mengalami pemecatan jika perusahaan jadi mengumbar dana untuk mendukung rasa pedas milik Richie. Richie pun akhirnya jadi resah. Ia takut kalau harus tanggung jawab kalau terjadi pemecatan lagi di perusahaannya. Richie sampai berpikiran untuk menggagalkan kedatangan bos besar ke pabrik mereka. Namun untungnya Richie punya istri seorang Judy yang selalu meyakinkan bahwa dirinya bukan anak bawang. Judy memberikan pandangan bahwa reaksi plan manager hanya ekspresi keparnoan semata. Mereka takut hilang reputasi karena visi cerdas pekerja bawahannya. Daripada menggalau, Judy mengajak suaminya untuk maju ke depan, belajar presentasi marketing paket kilat. Mereka berdua kemudian sibuk ngebek perpustakaan, mencari referensi untuk melakukan presentasi bisnis dengan baik dan benar. Richie mengikuti saja apa kata istrinya, meskipun ia entah mengerti atau malah tambah selebor. Selain dari istrinya, Richie juga menampung masukan dari Clarence tentang bagaimana caranya bisa bicara tanpa terlihat kaya preman pasar. Selain dari cara gaya bicara, istrinya pun mempersiapkan penampilan suaminya biar terlihat sedikit edukatif dan perlente. Hari H pun tiba, sementara itu Richie masih coba ngapalin contekan yang ia bekal dari rumah. Roger Enrico kemudian datang dengan jajaran staff petinggi kantor pusat, menyatroni pabrik cabang ranco Kukamonga. Mereka ini tongkrongannya begitu intimidatif, Lonnie sang plan manager jadi kader dibuatnya. Begitu pula dengan Richie yang sempoyongan ketika dipanggil oleh Mr. Enrico. Dengan berbekal lembar presentasi pada proyektor OHP, Richie sang mantan preman hendak meyakinkan para petinggi PepsiCo dengan pemaparannya. Gagu untuk berpenampilan seperti lulusan Harvard, akhirnya Richie pun tampil apa adanya. Richie terang-terangan bilang, dari sudut pandang seorang konsumen etnik Latino, dia bilang bahwa list produk mereka sudah terlalu memboringkan. Sebagai orang Latino yang terbiasa dengan makanan penuh rempah, dia merindukan adanya kudapan yang kaya rasa. Richie ingin membuka mata para bos bahwa selama ini market Latino yang sebetulnya sangat besar di Amerika masih belum dilirik oleh mereka. Tidak peduli dengan ledekan seorang eksekutif yang meremehkannya karena gak ngerti istilah marketing, Richie hendak mewakili kaum Latino yang ingin seleranya terwakilkan dalam sebuah produk. Ucapan itu sudah cukup bagi Roger Enrico untuk bisa memandang visi dari seorang Richie. Si Montagnis ini memang gak ngerti istilah market trend, namun dia sangat people oriented, dan dalam faktor orang lah, Roger Enrico biasa menaruh investasinya. Sang bos besar akan memberikan kesempatan bagi ide dari tukang apel perusahaannya. Pihak perusahaan kemudian berkeputusan untuk melakukan tes pasar dari 5.000 bungkus yang akan mereka lempar ke pasaran. Varian baru Citos ini dinamai sebagai The Flaming Hot atau Si Hot Ciletot kalau istilah orang Bandung. Beberapa waktu berada di rak supermarket, ternyata varian baru ini masih belum disentuh juga oleh pihak konsumen. James Finley sang eksekutif itu kemudian berkeputusan untuk menghentikan eksperimen tersebut. Hal itu tentu saja diprotes keras oleh Richie dan Lonnie sebagai perwakilan pabrik cabang keranco Kukamonga. Lonnie minta waktu sampai satu minggu ke depan. Berada pada poin yang kritis ini, Richie jadi meragukan dirinya sendiri. Mungkin memang betul kalau tukang ngepel seperti dirinya gak cocok untuk beride besar. Beruntung orang baik seperti Richie punya lingkungan sekeliling yang terus mendorongnya. Clarence yang kali ini memberikan pecutan. Jangan sampai kali ini Richie jadi gengsi untuk terus menelan harga diri. Gas terus pantang mundur. Di rumah, Richie memikirkan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Lagi-lagi dari anaknya, ia mendapatkan inspirasi. Bocahnya itu nyeletuk bahwa selama ini, mereka belum pernah melihat adanya iklan citos pedas. Esoknya, Richie pun berkunjung ke basecamp geng lama menemui Tony yang sudah dirumahkan. Ia janji akan memberikan pekerjaan lama Tony asalkan dia mau untuk membantunya. Richie kemudian dengan ditemani Tony and the gang datang ke lokasi pabrik. Richie naik ke atas mesin lalu memberikan orasi. Dia memberitahukan semua rekan bahwa produk pedas bikinan cabang mereka akan dihentikan oleh pihak perusahaan. Untuk itu, Richie kali ini ingin meminta bantuan semuanya. Richie sangat meyakini bahwa lesunya penjualan citos hot jeletot faktornya karena orang pada belum tahu. Untuk itu, ia akan melakukan marketing gerilya. Menebar tumpukan citos flaming hot yang numpuk di gudang kepada komunitas target pasar mereka. Dengan dibantu oleh semua pegawai yang masih ada, tumpukan kardus citos itu pun diangkut ke mobil Tony and Gangsta. Barang itu dibawa ke lokasi pemukiman kaum latinos para penggemar kudapan pedas menggelora. Mereka membagikannya secara gratis, berharap akan mendapatkan efek buyback di kemudian hari. Selain itu, Richie dan anaknya pergi ke supermarket memborong produknya sendiri sehingga bikin pengunjung jadi penasaran terhadap citos flaming hot ini. Aksi itu kemudian berbuah efek dengan naiknya grafik penjualan hot citos di wilayah kaum hispanik. Roger Enrico sangat antusias, dia menghubungi lagi Richie dan memberikan order untuk melakukan mega produksi varian flaming hot. 5 juta bungkus ia pesan agar segera diproduksi oleh pabrik cabang rancok kuka mongga ini. Kabar gembira bagi Richie dan jajaran pegawai cabang pabrik tersebut. Semua lini produksi langsung diaktifkan untuk mengawal produksi besar-besaran ini. Beberapa pegawai yang sempat dirumahkan akhirnya mulai ditarik kembali termasuk itu Tony. Cito sociletot yang tenar berkat iklan mulut ke mulut itu pun kembali turun menghajar pasaran. 6 bulan berlalu dan kondisi pabrik masih stabil bahkan bisa kembali normal seperti sebelum masa resesi. Hasil dari The Flamin' Hot yang meledak di pasar Amerika. Hari itu dibumbui dengan kabar yang sedap dari Clarence setelah menunggu sekitar 20an tahun, akhirnya pegawai senior itu diangkat menjadi plan manager di pabrik cabang Bakersfield. Richie sendiri yang berharap bisa naik pangkat jadi operator mesin ternyata masih belum menerima kabar baik tersebut. Sebagai pegawai yang effortnya paling tinggi, ia ternyata masih dibulan-bulani oleh Lonnie. Namun ternyata mereka berdua lagi kompak ngeprank Richie karena hari itu ternyata diam-diam Roger Enrico berkunjung ke kantor tersebut. Pak Bos gak sekedarnya aplok ide inovasi pegawainya tanpa memberikan penghargaan yang layak bagi orang yang bersangkutan. Bukan sekedar posisi operator mesin, Mr. Enrico sekalian mengangkat Richie untuk menjadi direktur dari marketing lintas kultural. Pak Bos ingin agar Richie bisa lebih gila lagi mengembangkan varian rasa citos berbasis rasa kearifan lokal. Semua pegawai yang menghargai sumbang si Richie dengan rasa pedasnya memberikan aplaus kepada mantan preman ini. Judy langsung ambruk dalam bahagia ketika mendengar kabar bahwa suaminya langsung naik pangkat jadi direktur. Demikianlah, Mr. Montanis pun lanjut menjadi direktur dan muncul dengan inovasi-inovasinya yang lain yang membawa produk Frito Lace makin mendapat tempat di mulut para penyemil. Ia sampai dijuluki sebagai the godfather of Latino marketing di antara top eksekutif PepsiCo Frito Lace. Richard Montanis pensiun di tahun 2019 lalu dengan meninggalkan legacy Flamin' Hot atau si Hot Celetot hasil inovasinya tersebut. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis, kita tim Senetok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!